Intro Hai guys, ketemu lagi di channel Ndwe Lafax Di video sebelumnya, kami pernah berjanji untuk membahas pedang Totsuka dan Nanobuko Karena kedua pedang itu adalah pedang yang sangat hebat dan memiliki kekuatan yang luar biasa Kita akan bahas satu per satu Kali ini kami akan bahas pedang Totsuka milik Itachi Tapi, pedang Totsuka pun tidak akan terasa lengkap jika tidak didantingi pasangannya, yaitu Cermin Yata Jadi kita akan bahas keduanya Tapi, sebelum lanjut, jangan lupa untuk berkunjung ke website kami di www.ndwelovers.com Ada banyak informasi dan tentang yang seru di sana, seputar dunia manga dan anime Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe bagi belum subscribe Dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman Oke, kita akan bahas sekarang, let's check it out Susano Itachi merupakan salah satu Susano terkuat yang sangat sulit dikalahkan Hal itu dikarenakan dia memiliki senjata pedang Totsuka dan Cermin Yata Saking hebatnya senjata ini, jika seandainya ketika Madara menjadi Rikodo Itachi masih ada, pastinya Itachi bisa mengalahkan Madara Bahkan dibandingkan Susano Madara sekalipun, masih lebih kuat Susano Itachi Cermin Yata adalah perisai abadi yang dipegang oleh Susano Itachi Dikatakan memiliki semua transformasi alam dan bisa meniadakan semua jenis serangan Baik itu ninjutsu atau taijutsu Jadi sebenarnya, Cermin Yata ini sangat hebat Dan bahkan mungkin bisa menyaingi kekuatan Gododama Rikodo Jika dipegang oleh orang yang tepat Bayangkan saja, Cermin ini mampu menetralisir apapun bentuk serangan Baik itu ninjutsu bahkan taijutsu sekalipun Sedangkan pedang Totsuka membuat siapapun yang ditikam dengan pedang ini Akan ditarik ke dalam Gucci dan terjebak dalam genjutsu seperti dunia mimpi untuk selama-lamanya Kedua kombinasi benda ini sebenarnya membuat Itachi tidak akan terkalahkan oleh siapapun Bahkan dibandingkan Pain sekalipun Tapi sayangnya, Mangekyou Sharingan Itachi belum sempurna Dan juga dia memiliki penyakit yang membuatnya tidak bisa menggunakan senjata ini dengan maksimal Bayangkan jika benda ini digunakan oleh Madara atau Sasuke dewasa Pastinya mereka akan semakin tidak terkalahkan Saat pertama kali Itachi menggunakan pedang Totsuka dan Cermin Yata Zetsu mengatakan bahwa Orochimaru telah mencari kedua senjata itu sepanjang hidupnya Dan Orochimaru tidak menyangka bahwa Itachi memiliki senjata yang ia inginkan selama ini Itachi adalah sosok Uchiha yang sangat mengetahui rahasia klannya Termasuk rahasia Mangekyou Sharingan yang bisa membangkitkan Susanoo Dia membangkitkan Mangekyou Sharingannya sebelum pembantayan Uchiha Dan setelah itu, dia bergabung dalam Akatsuki Bersama Akatsuki, ia lebih sering mengelakukan misi-misi yang berbahaya Dibandingkan saat ia masih diandu Setelah dibangkitkan kembali dalam Edo Tensei Itachi sudah sangat sempurna mengontrol Susanoo Hal itu menunjukkan bahwa ia sudah banyak pengalaman dalam penggunaannya ketika ia masih hidup Pedang Totsuka dan Cermin Yata sebenarnya bukan bagian dari Susanoo milik Itachi Berbeda dengan Dusur Panas Sasuke yang memang merupakan bagian dari Susanoo miliknya Atau pedang unik milik Uchiha Shisui yang merupakan bagian dari Susanoo Shisui Kedua senjata itu sebenarnya adalah senjata legendaris Sama seperti pedang Kusanagi milik Orochimaru Karena bukan bagian dari Susanoo miliknya Jadi mungkin saja Itachi mendapatkannya saat melakukan misi bersama Akatsuki Senjata-senjata tersebut sama seperti senjata berharga milik Rikudo Senin Ginkaku dan Ginkaku punya beberapa di antaranya Karena merupakan barang legendaris Pedang Totsuka dan Cermin Yata memang hanya ada satu dan tidak bisa diperbanyak Itulah sebabnya Orochimaru sangat mengincarnya Siapa saja yang mendapatkannya maka ia berhak memilikinya Jadi, hal ini jelas bahwa pedang Totsuka dan Cermin Yata Bukanlah senjata milik Susanoo atau bagian dari kekuatan Susanoo Itachi Sayangnya, Itachi semasa hidupnya belum sempat menyempurnakan mengikyu syaringannya Sehingga membuatnya tidak bisa masuk ke mode Susanoo sereenaknya seperti Sasuke Itachi akan kehilangan banyak chakra Dan tentunya dia akan merasakan efek samping Susanoo Sehingga dia tidak bisa ada di mode itu dalam waktu lama Dan kedua senjata itu sekarang ikut pergi ke dunia orang mati Tempat Itachi saat ini berada Sehingga hampir dikatakan mustahil Orang lain akan mendapatkannya apalagi menggunakannya Itulah pembahasan mengenai pedang Totsuka dan Cermin Yata milik Itachi Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar kami Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya